Abel Buzarquis, seorang dosen psikologi di Buenos Aires, Argentina, memiliki keraguan tentang iman sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, Abel semakin tertarik mempelajari agama Islam setelah mengunjungi Masjid Sultan Ahmed, yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Biru di Istanbul, Turki. Abel, yang merupakan keturunan Lebanon dan berasal dari keluarga Katolik Taat, selalu bertanya-tanya tentang beberapa aspek iman sejak kecil. Pada tahun 2017, Abel memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Spanyol dengan singgah di Istanbul atas rekomendasi seorang otoman. Kunjungannya ke Istanbul mengubah pencarian imannya. Ketika berada di Istanbul, Abel terpesona oleh panggilan al-Zan yang terdengar untuk pertama kalinya. Ia merasakan bahwa panggilan al-Zan tersebut menariknya untuk mempelajari Islam lebih dalam. Abel kemudian mengunjungi Masjid Biru yang memancarkan aura sejarah era otoman. Di dalam masjid tersebut, Abel merasakan kehadiran yang kuat dan ia merasa menemukan sesuatu yang telah lama hilang dalam hidupnya. Ia bahkan menangis dalam momen tersebut. Setelah mengalami pengalaman emosional itu, Abel mendengar al-Zan kembali dengan seorang laki-laki mengajaknya untuk bergabung dengan jamaah yang sedang berdoa di belakang pagar kayu. Meskipun kunjungannya ke Istanbul hanya berlangsung selama 4 hari, Abel merasakan dorongan kuat untuk kembali. Setelah 10 hari, ia kembali ke Istanbul dengan bertemu lebih banyak orang muslim. Setelah pulang ke rumah, Abel memutuskan untuk mempelajari Islam dengan serius. Ia mencari sumber informasi online, mendengarkan azan dan bacaan Al-Quran, dan mengunjungi masjid-masjid di Buenos Aires. Abel belajar bahasa Arab dan mengajukan pertanyaan kepada para imam untuk mendalami pengetahuannya tentang Islam. Dalam perjalanan ini, Abel mulai mengunjungi masjid tiga kali seminggu, belajar tentang sholat, zakat, sedekah, dan rukut Islam. Zakat menjadi jawaban atas pertanyaan Abel tentang iman. Ia melihat dalam zakat sebuah cara yang sempurna untuk membantu orang lain. Abel merasa tenang dan mulai menemukan kedamaian dalam agama Islam yang ia pelajari dengan penuh semangat setelah mengunjungi masjid Sultan Ahmed di Istanbul. Buzar Kuis kemudian mulai melakukan sholat dengan orang lain tetapi tanpa syahadat. Perjalanan berikutnya ke Turki semakin memperkuat imannya. Buzar Kuis mengatakan dia tidak khawatir akan melewatkan sholat karena ada cukup banyak masjid di Turki. Abel Buzar Kuis semangat mengunjungi masjid biru di sana. Setelah menjadi mu'alaf, ia memilih nama baru untuk dirinya sendiri yaitu Abdul Jalil. Pada 2019, ia mendapat kesempatan untuk berhaji. Semoga kita semua bisa berdakwa dalam kehidupan sehari-hari sambil menunggu lagu Argentina versus Indonesia dimulai. Saya pendapat kamu di kolom komentar ya.